Yahoo pernah menjadi website yang paling banyak digunjungi, menjadikannya salah satu perusahaan yang paling bernilai di dunia, senilai 128 miliar dolar. Pada tahun 90, sebelum adanya search engine atau mesin pencari, dunia internet sangatlah kacau. Pernah membayangkan browsing di internet tanpa mesin pencari? Yahoo bermula dari dua orang mahasiswa bernama Jerry Yang dan David Vilo yang membuat sebuah website directory, berisikan list atau kategori website yang mereka suka, dan menamainya Jerry and David's Guide to the World Wide Web, yang artinya petunjuk dari Jerry dan David menggunakan internet. Singkat cerita, dengan strategi marketing M2M atau mulut ke mulut, website keduanya berhasil mendapatkan banyak pengunjung dalam waktu singkat. Meskipun demikian, Jerry dan David belum menemukan ide bisnis yang bisa dikembangkan melalui website mereka. Pada tahun 1994, Netscape membuat web browser bernama Navigator. Dalam sekejap, banyak orang yang menggunakan web browser tersebut. Netscape juga memberikan referensi ke website milik Jerry dan David di halaman browser mereka, sehingga pengunjung website keduanya semakin melonjak. Sebagai informasi, sebelum adanya mesin pencari seperti Google Search, Bing, atau Yandek, kita harus mengetikan nama domain pada kolom web browser, jadi wajib hukumnya untuk meningkat alamat website yang akan kita kunjungi. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah bisnis dari website tersebut dan menamainya Yahoo, atau singkatan dari Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Next, setiap bisnis tentunya harus menghasilkan bukan? Jerry dan David juga berpikiran sama. Mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan uang dari Yahoo. Hal pertama yang dilakukan adalah melalui banner ads. Banyak perusahaan yang mau membayar Yahoo agar URL atau link perusahaan mereka muncul di halaman pencarian Yahoo. Seiring berjalannya waktu, Yahoo memutuskan untuk membuat produk mereka sendiri, seperti Yahoo Sport, Yahoo Shopping, Yahoo Games, dan masih banyak lagi. Hingga pada tahun 2000, Yahoo memiliki sebanyak 400 produk yang berbeda-beda. Kita bisa menggunakan internet selama 24 jam penuh tanpa meninggalkan Yahoo. Di sisi lain, produk original mereka yaitu Yahoo Directory atau Yahoo Search hanya digunakan sebanyak 20% dari total user saat itu, sedangkan 80%-nya menggunakan produk Yahoo yang lain. Bisa dikatakan jika Yahoo bukan lagi sebuah directory, tapi Yahoo adalah internet itu sendiri, karena semua yang dibutuhkan pengguna ada pada Yahoo. Dalam kurun waktu 6 tahun, market cap Yahoo mencapai 128 miliar dolar, menjadikannya perusahaan internet terbesar di dunia dan perusahaan yang paling cepat berkembang. Satu hari, dua orang mahasiswa mendatangi Yahoo dan menawarkan ingin menjual startup mereka seharga 1 juta dolar, harga yang sebenarnya sangat kecil untuk Yahoo saat itu. Tapi sayangnya, Yahoo menolak tawaran keduanya. Kita semua mungkin sudah bisa menebaknya. Startup itu adalah Google, hal yang pada akhirnya akan disesali oleh Yahoo seumur hidup. Moment.com Bubble Crash atau Masa Kelam Internet membuat perusahaan seperti Yahoo kehilangan hampir segalanya. Investor mulai menarik saham mereka, pengiklan juga mengurangi frekuensi iklan mereka, banyak perusahaan yang mengalami kerugian seperti Yahoo. Setelahnya, Google muncul dengan sistem yang lebih baik, menawarkan pencarian yang lebih cepat dibandingkan Yahoo. Algoritma Google juga dinilai lebih efisien. Yahoo menyadari jika banyak pengguna mereka beralih menggunakan Google. Beberapa tahun kemudian, Yahoo menginginkan Google untuk melakukan kesepakatan, di mana Yahoo menginginkan search engine dari Google diintegrasikan dengan halaman pencarian Yahoo. Sehingga, pengunjung dapat tetap menggunakan Google Search di halaman website Yahoo. Namun sayangnya, hal itu justru menjadi malapetaka untuk Yahoo. Banyak pengguna Yahoo yang lebih menyukai Google karena hasil pencarian yang lebih akurat. Integrasi yang dilakukan justru memberikan Google free advertising atau iklan gratis dari Yahoo. Karena pada akhirnya pengguna akan tetap dialihkan ke mesin pencari milik Google. Google juga mulai memperkenalkan Google Ads, di mana ads tersebut akan mencocokkan dengan apa yang sedang dicari oleh pengguna, sehingga dinilai lebih relevan dengan hasil pencarian dan tentunya dengan harga lebih murah. Berbeda dengan Yahoo, yang hanya menampilkan iklan di halaman depan website tanpa mencocokkan keinginan pengguna. Google pun mulai mengambil alih user Yahoo dengan cepat. Dengan profit yang terus meningkat, Google mulai membuat kesepakatan dengan perusahaan internet lainnya seperti Firefox hingga saat ini, di mana Google akan membayar berapapun agar Google menjadi search engine default untuk web browser Firefox. Di satu kesempatan, Yahoo pernah mendatangi Google dan menawarkan untuk membelinya. Namun, Google menolak dengan cara terus menaikkan harga startup mereka. Tahun 2006, Yahoo juga pernah melewatkan kesempatan untuk membeli Facebook dengan harga 1 miliar dolar. Yang menarik adalah, Yahoo mampu membayar perusahaan lain dengan potensi yang minim, tetapi gagal membeli perusahaan yang memiliki potensi tinggi di masa mendatang. Yahoo bahkan gagal membeli eBay dan YouTube. Tentunya Yahoo akan merajai internet hingga sekarang, jika saja mereka bisa melihat potensi dari sebuah startup yang nantinya akan berkembang. Namun, apa yang dilakukan Yahoo adalah hal yang wajar, mengingat mereka belum sepenuhnya melihat masa depan perusahaan-perusahaan tersebut, dan Yahoo sendiri sedang mengalami krisis internal. Yahoo juga pernah membuat survei. Mereka meminta karyawannya menyebutkan satu kata yang pertama terpikirkan jika mendengar nama-nama perusahaan ini. Untuk Google, karyawan menulis search atau mesin pencari. Untuk Paypal, karyawan menulis payment atau pembayaran. Untuk eBay, karyawan menulis auction atau lelang. Sedangkan untuk Yahoo, karyawan menulis banyak kata karena banyaknya produk yang dimiliki saat itu. Yahoo melupakan produk utama mereka. Banyak karyawan yang mengaku jika mereka mendapatkan terlalu banyak tekanan, hingga pekerjaan yang keluar dari tanggung jawab. Sebagai contoh, Yahoo membeli foto sharing app bernama Flickr, sedangkan mereka memiliki foto sharing app mereka sendiri, yaitu Yahoo Photo. Sehingga, membuat fokus perusahaan menjadi terpecah karena mereka harus memaintain kedua produk tersebut, di mana keduanya memiliki fungsi yang sama. Dengan banyaknya produk yang ada, Yahoo akhirnya kesulitan untuk memaintain semua produknya. Produk yang berbeda dengan bahasa pemrograman yang berbeda, dan seterusnya. Pada tahun 2008, Microsoft pernah menawar Yahoo dengan harga lebih dari 44 miliar dolar. Namun lagi-lagi Yahoo menolak tawaran tersebut. Dan, beberapa bulan setelahnya, Yahoo menyesalkan kesempatan terakhirnya untuk bisa bertahan karena menolak tawaran dari Microsoft. Nilai Yahoo turun ke angka 14 miliar dolar. Salah satu problem Yahoo adalah, kurangnya arahan dari CEO Yahoo itu sendiri. Mereka terlalu banyak berganti CEO selama kurun waktu 5 tahun. Sebuah rekor bukan? Tahun 2007, Terry Semel menjadi CEO. Digantikan oleh Jerry Young tahun 2007 hingga tahun 2009. Digantikan lagi oleh Carol Barnes tahun 2009 hingga tahun 2011. Kemudian digantikan lagi oleh Scott Thompson yang hanya bertahan selama 6 bulan di tahun 2012. Hingga masuknya CEO Yahoo paling terkenal yaitu Marissa Mayer. Yahoo merasa tidak sabar dengan kinerja CEO-nya. Hingga mereka menggantikannya hanya dalam waktu singkat. Di mana seharusnya mereka sadar jika proses yang harus dilalui membutuhkan waktu. Yahoo juga pernah membuat sistem rating untuk menemukan talent yang cocok bagi perusahaan. Namun sayangnya, hal itu justru membuat karyawan saling menjatuhkan satu sama lain dan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Seiring berjalannya waktu, satu persatu produk Yahoo mulai dikalahkan oleh pesaing barunya. Karena dengan semua produk yang dimiliki Yahoo, mereka memberikan inspirasi oleh generasi penurusnya. Seperti Yahoo Messenger tergantikan oleh WhatsApp, Yahoo Shopping tergantikan oleh Amazon, Yahoo Mail tergantikan oleh Gmail, Yahoo Answer tergantikan oleh Quora. Dari cerita Yahoo tersebut, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah tentang bagaimana melihat potensi suatu perusahaan kecil yang dulunya kita remehkan. Dan tentunya fokuslah dengan core value atau bisnis utama sebelum melakukan expand ke bisnis lainnya. Jadi, apa pendapatmu tentang kejatuhan Yahoo? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih.